Kita beralih ke informasi lain, KPU enggan meminta maaf usai ketuanya dipecat karena tindakan asusila. Alasan KPU RI tidak meminta maaf lantaran kasus tersebut merupakan persoalan pribadi dari Hashim. Komisioner KPU Agus Melas menyatakan permasalahan yang menyeret Hashim hingga berujung sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP bersifat personal. Atas dasar tersebut, KPU secara kelembagaan merasa tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Namun di satu sisi, pihaknya menghormati putusan DKPP yang memecat Hashim selaku ketua KPU. Agus Melas pun menegaskan bahwa KPU akan terus menjalankan mekanisme dan melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu mengingat tahapan pilkada masih akan berlangsung. Kalau kasus pelanggaran kode etik pemilu ya, kode etik dan berlaku penyelenggara pemilu itu persoalan pribadi-pibadi di situ. Jadi, ya gimana? Kan kita nggak mau komentari seperti apa. Putusannya sudah keluar, ya kita maaf. Kalau KPU-nya disuruh minta maaf itu kan kecuali kita ya. Nah, ini kalau urusan itu urusan pribadi-pibadi, kami juga tidak akan campur, tapi kami tegaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan organisasi ke depan, kami sudah lakukan mekanisme, kami sudah mengambil kesepakatan, memberikan mandat kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas. Tentu, dengan segala dinamika yang kami hadapi, kami harus memenuhi kewajiban kami terhadap penyelenggara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.